Wakil wali kota Bandung Yana Mulyana mengaku khawatir terjadinya kenaikan tren kasus positif COVID-19 di kota Bandung pasca lebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu. Hal ini terlihat dari angka bed okupansi rasio BOR atau keterisian tempat tidur di rumah sakit kota Bandung yang sudah mencapai 79,9% dan cenderung akan mengalami kenaikan. Hal tersebut sudah dititik psikologis dan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatannya sebentar lagi kolaps. Wakil wali kota pun meluruskan regulasi masyarakat tidak boleh melakukan mudik muncul sebab pemerintah kota Bandung khawatir siklus meningkatan COVID-19 terjadi. Hal tersebut terjadi dua pekan sampai sebulan setelah libur panjang. Di kota Bandung saat ini sudah lebih dari 100 kasus perharinya. Sebelumnya 30-an kasus, sekarang sudah mencapai 101 kasus perhari. Ia mengatakan kunci dalam mengantisipasi penambahan kasus lebih banyak yakni pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kewilayahan dari RT dan RW.